Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Pediaku ID Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slide powerpoint dengan menggunakan transisi morph dengan tema space yang menarik Seperti ini, kita lihat contohnya Seperti ini Ini ada objek 3D teman-teman ya Kita klik next aja, dia akan seperti ini Lalu next lagi Seperti ini Lalu next lagi Seperti ini Dan selesai Jadi disclaimer dulu teman-teman ini saya menggunakan powerpoint 2019 Jadi di 2019 itu ada transisi yang bernama morph Oke, untuk tutorialnya kita langsung menuju ke powerpoint Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki template yang menarik dari Pediaku ID Silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi Kita sudah taruh di sana Di sini kita menyediakan berbagai macam jenis template Mulai dari harga yang Rp25.000 dan yang termahal adalah Rp37.000 Nah, ini sangat menarik teman-teman ya Mulai dari slide zoom, terus ada animasi biasa Ada yang morph, ada yang scroll, ada yang morph, ada yang slide zoom morph yang kompleks Di sini silahkan teman-teman yang ingin memiliki template-nya langsung Dan di sini juga compatible dengan berbagai macam jenis PPT-nya Mulai dari 2016, 2013 juga ada ya nantinya Ini saya contohkan ini, misalnya di klik Di sini ada preview video template-nya Terus ada cara pembayarannya juga Pembayarannya pakai apa Terus ini ada juga video cara pembayar otomatis Jadi setelah bayar teman-teman bisa langsung download otomatis Tidak perlu pakai konfirmasi pembayaran ya Asalkan sudah susah pembayaran Oke, teman-teman silahkan yang ingin memiliki tempatnya langsung dari PDAQ ID Oke, kita lanjut ke tutorialnya Baik teman-teman, kita langsung di layar sini Layar PowerPoint Jadi untuk yang ini Background space ini saya download di Freepik Di sini dengan kata kunci universe Jadi teman-teman bisa search mau yang mana Kebetulan saya pakai itu yang ini kalau nggak salah Atau yang ini ya, saya lupa Ini kayaknya You download gambarnya gitu ya Atau mau pakai yang lain juga boleh Ini kebetulan saya menggunakan tema universe Atau lamp semesta Teman-teman bisa pakai tema-tema lain Entah itu solar system Atau something like that Silahkan bebas aja Gitu ya Jadi langsung aja Ini saya pakai ini Jadi ini saya ctrl X Ctrl plus X Saya pindah aja di blank Saya pastikan aja di sini Nah yang ini Ini saya udah ada juga gambarnya Jadi ini udah group ya Ini saya tidak perlu menjelaskan Karena saya mendownload juga Icon-iconnya di Freepik Jadi universe Anggaplah flat gitu teman-teman ya Jadi ini ilustrasi gitu loh Nah kayak gini-gini Contohnya Terus saya masukkanlah ke powerpoint Nah bagi teman-teman yang belum tahu Caranya mendownload Vector di Freepik Dan memasukkannya ke powerpoint Teman-teman bisa nonton video yang di atas ini Di sana telah dijelaskan caranya Oke kita langsung Kita lanjut Mungkin disini Kalau di contoh yang ada Yang udah ada tuh kayak gini Jadi ada text Kayak gini Saya copy aja textnya Gak apa-apa teman-teman ya Karena kan langsung nih Gak ribet Nah mungkin disini Powerpoint space Kebetulan saya masukkan Icon powerpoint Itu custom aja sih Terus disini ada Learn more tuh custom juga Kalau cara buatnya gini Insert Shape Nah tinggal buat seperti ini Dikasih text Learn more Terus dikecilkan Di home Dikecilkan fontnya Mungkin fontnya Saya selalu pakai popin Teman-teman bisa download di google font Terus shape-nya Saya ganti Anggaplah warna ini Ininya note line Udah beres Mau warna lain Boleh Mau warna Sesuai selera Mau hijau Biru Juga boleh Silahkan teman-teman ya Nah terus Kalau yang dicontoh tuh Ada ini teman-teman ya Ada objek 3D Coba kita Insert Objek 3D nya Kalau teman-teman Misal pengen pakai 3D Kalau enggak ya Juga gak apa-apa Di insert Terus disini 3D model Pastikan connect ke jaringan internet Kalau enggak Dia enggak akan muncul Nah Coba disini Cari saya Astronaut Masih tulisan astronot Saya lupa Astro gitu ya Astro Coba saya Klik pakai Oh enggak ada Sorry guys Kalau salah Coba saya cari aja Universe ada enggak ya Enggak ada juga Kalau enggak Ini kan contohnya Kebetulan space Oh ini enggak ada Space Tapi ini yang enggak bergerak Teman-teman ya Kita pakai yang enggak bergerak Aja enggak apa-apa Karena sebagai contoh Ini masukannya agak berat Jadi kalau teman-teman Misal pakai 3D Boleh Kalau enggak juga Enggak apa-apa Karena konsepnya disini adalah Bukan 3D nya Gitu ya Ini karena lama Mungkin enggak usah Saya langsung copy aja Gitu ya Saya copy aja yang ini Saya pas tekan disini Nah kalau udah Terus lihat berikutnya Nah ini Digedein Ditutup Set Nah terbetulan pas Kalau enggak pas Dipotong aja Nah terus ini Saya mau nutup Karena ini agak terang Gitu teman-teman ya Saya mau nutup Dengan shape Yang berwarna hitam Warna hitam No outline Jangan lupa Terus ini Klik yang ini Fill Nah transparansinya Dinaikkan Jadi Ini kan keterangan Mungkin kayak gini Nah segitulah Cukup Pastikan ini dipilih semua Terus control Pas G Atau ada pilih kanan Terus group Kita group Nah kalau udah Bisa Disini saya Memasukkan icon Mungkin disini Icon nya Coba Space Mungkin ini Insert Ganti warnanya putih Eh sorry Ini yang digeser ke atas Nah kalau yang dicontoh Saya itu menggunakan Yang ini Kayak gini Enggak Enggak sama Enggak sama juga Enggak apa-apa Ini saya copy aja Langsung text nya Let's talk about problem Mari kita bicara Mengenai masalah Terus Ini saya copy juga Saya pastikan disini Nah teman-teman Kalau teman-teman Insert icon Pasti kayak gini ya Ini 2019 ya Icon Terus Misalnya Saya cari aja lagi Space Sorry Misalnya Ini dah roket Kayak gini Nah Dia warna hitam kan Terus kita ganti warna putih Nah Terus kalau mau bikin Kayak outline Garisnya aja Kita teman-teman Bisa Jadi Set fill nya No fill Nah set outline nya Pake warna putih Jadi kayak gini Terus ditebelin deh Di wake Mungkin pake yang segini Dah jadi Jadi Bervariasi Gitu teman-teman ya Oke Ini juga Saya pake di icon-icon Yang ada di PowerPoint nya Langsung Jadi Tinggal masukin Terus bikin yang Kayak tadi juga Yang di depan ini Bikin hal yang sama Begarnya putih Text nya Saya pake yang ungu Terus ditarah Aikan-aikan Terus dikasih text nya Text nya pake Lorm Ipsum aja Karena saya Nggak tau Mau ngasih text apa Nanti sesuaiin aja Misalnya masalah yang pertama adalah Apa gitu Sesuai dengan tema Misalnya ini space Tentang alumsum Mungkin Kenaikan suhu Derajat Apa Panas gitu ya Panas Di Bumi ini berapa Jadi kayak sebuah masalah Jadi selain aja Terus teman-teman Di atas ini ada kayak gini ya Ada home Problems Discussion Dan conclusion Ini tinggal bikin text nya aja Terus disusun Saya langsung pasta aja Cuma Ini Akan saya geser Tekan shift Terus geser ke kiri Untuk di problem Lebarnya Samakan Coba saya zoom dulu Sedikit Nah Ya kayak gitu Udah ini anggaplah udah Terus Di berikutnya itu Apa ya Oh sama 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 kayak gini Saya mungkin disini Copy aja yang ini Saya control plus D Untuk duplikat Terus saya geser di bawah Terus ini saya Hapus Sama orang-orangannya juga Orang astronot Sorry Terus saya copy aja text Karena text tinggal dibuat Ini tidak perlu Ribet-ribetan Bikin ini Bisa dong teman-teman Jadi pakai ini Terus ini Tekan shift Seperti ini Terus Dibikin angkanya 0,1 Terus ini Diganti warnanya Pakai warna Ini bisa Pinggirnya bisa dibuat Lebih ramping Terus outline nya No outline Terus digeser Dan taruh disini Terus ini dikecilin lagi Sedikit Seperti ini Terus taruh disini Ini bisa diganti warna Pakai orange Juga bisa Kayak gini Terus ini di bold Nah kalau udah Ini contoh Terus dikasih deh text Di sampingnya Jadi kayak insert Shape Terus bikin text Ini misalnya Diskusi yang pertama Apalagi itu Bebas Diskusi satu Misal Diskusi satu Terus Taruh disampingnya Terus disusun Jangan lupa warnanya Juga putih Gitu Nah kalau udah Sorry ini saya delete Orang orangnya Saya copy juga Ini ya Saya copy aja langsung Paste disini Nah terus yang terakhir Ini saya control plus D juga Saya bawa ke bawah Tapi diskusinya beda Dia diskusinya adalah About conclusion Jadi let's talk about conclusion Saya copy juga yang ini Karena caranya udah dijelaskan Tadi teman-teman ya Nanti saya menjelaskan Beberapa cara lagi Untuk Kalau membuat Gradasi Bagi teman-teman Yang belum mengerti Nah ini kan ada Warnanya Gradasi teman-teman ya Caranya adalah insert Ini Seperti biasa ini Ini contoh Terus warnanya disini Kita klik ini dulu Terus ini Pilih yang gradient Terus ini di X Klik terus di X Yang putih ini Kita ganti Misal pakai warna Merah marun Yang ini mungkin pakai yang orange Nah jadi double warna Terus ini Kita direksinya pindah Jadi nah ini Silahkan diatur Dia berputar Untuk teman-teman ya Merhatikan ya Seperti itulah Pembuatannya Ya tinggal kasih text deh Kesimpulan Satu Apa gitu Itu teman-teman ya Mengerti ya Sudah text tinggal di bawahnya Kasih text Iconnya sama kayak tadi Caranya Oke ini udah beres Slide nya Kita akan mengaplikasikan Untuk morph nya Jadi yang pertama adalah Ini Kita Ctrl A Semua ya Ctrl plus A Terus Ctrl plus C Slide berikutnya Ctrl plus V Terus kita klik kanan Dan kita letakkan Send to back Terus kita Pilih yang Page up Jadi untuk geser ke atas Nah pastikan garis yang ini Ini di tengah-tengah Teman-teman ya Jadi Tengah-tengah slide Kayak gini Nah terus Tekan shift Pilih yang kotak gede ini Pokoknya background nya gitu lah Tekan shift Terus Tekan background yang di bawah Agar gak keselage Jadi kita pengen Bawa ininya aja Kayak gitu Ke atas Oke sampai sini lah Seperti itu Terus ini orangnya Sorry Ini mungkin kita bisa putar Kayak gini Terus Yang ini Slide yang ini Kita pilih Semuanya Ctrl plus C Pindah kesini Ctrl plus V Terus kita geser Ke bawah Sini Tumpuk ya Disamaluruskan Set Tekan shift Tekan background nya ini Tep Biar gak keselage Terus kita geser ini ke bawah Mungkin Segini cukup Oke Oh ya teman-teman ini Lupa Ininya belum digeser tadi ya Dia gesernya Di diskusi Terus yang ini Yang di problem itu Gesernya ke Conclusion Oke Ini kayaknya tadi Yang ini juga belum Kayaknya ya Kalau dua ini Kayaknya udah Nah terus yang ini Sama Pilih semuanya Ctrl C Taruh disini Ctrl V Tapi dia di bawah Send to back dulu Klik kanan Send to back Terus kita geser ke bawah Tapi bawahnya setengah juga Garisnya di setengah ini Tekan shift Pilih yang ini Backgroundnya Terus kita geser Yang ini ke bawah Orang-orangannya Oke Terus Yang ini lagi Akhirnya akan terus Copy Taruh disini Tep Paste Terus bawa ke atas Saya langsung Bawa aja Kalau ini dia Tetap di atas Dan lurus Kayak gini teman-teman ya Terus tekan shift Tekan backgroundnya Terus ini geser ke atas Ya makin segitu Terus Yang ini lagi Copy Morpnya memang gitu teman-teman Agak ribet Terus paste disini Kalau dia naruh di setelahnya Itu naruh di atas Kalau dia untuk naruh di sebelumnya Itu naruhnya di bawah Jadi kan tadi Ngopinya dari sini Slide 3 ke slide 4 Berarti ini Naruhnya adalah Ini kebetulan Saya pakai yang Central back Terus ini naruhnya di atas Pastikan intinya setengah Nah Tekan shift Terus backgroundnya Klik Terus ini geser ke atas Pokoknya kalau naruh di setengah Dia naruhnya di atas Kalau kita copy ini Kita copy Terus Naruh di sebelumnya Slide sebelumnya itu Naruhnya di Bawah teman-teman ya Kayak gini Seperti itu Tekan shift Ini enggak Terus ini geser Ke bawah Udah Kalau udah Ini Pilih slide 1 Tekan shift Klik slide 2 Slide 3 Dan slide 4 Pastikan transitionnya adalah Move Semua Mari kita lihat hasilnya Coba kita lihat ya Semoga berhasil Jadi kayak gini Next Next Nah Seperti itu teman-teman Set Cakep ya Terus kita next lagi Oke ini ada Ada sedikit ketimpangan Dia bolak-balik Trek saya kasih solusinya Nah jadi solusinya Gini Saya balik ke yang Sudah jadi Jadi ini teman-teman Ini kan dia sama nih Dengan ini Backgroundnya Nah jadi backgroundnya Saya namain Yang ini Di home Di select Select paint Kita cari Ini group 6 Kalau yang ini apa namanya Sorry yang icon ini Tadi icon yang bermasalah Nah saya pakai tanda seru 2 Jadi ini di klik kanan Sorry di klik 2 kali Terus diganti namanya Pakai tanda seru 2 dulu Tep-tep Saya pakai angka 3 lah Jadi yang ini Yang Disini juga pakai angka 3 Nih Jadi pakai tanda seru Terus namanya apa gitu Biar dia nggak jomplang Kayak gini Jadi dia ngurut Nah Ini sebenarnya Lebih detail tutorialnya Terkait yang itu Mungkin nanti Akan ada video khusus Terkait itu Cuma caranya Seperti ini teman-teman ya Move-nya Oke teman-teman Ini template-nya Saya berikan secara gratis Untuk cara mendownloadnya Teman-teman Silahkan cek di deskripsi Ini gratis Semuanya gratis Untuk cara downloadnya Silahkan baca caption Yang ada di deskripsi Oke teman-teman Mungkin tutorialnya Sampai sini dulu Semoga bermanfaat Semoga teman-teman bisa pakai Ilmunya Bisa menerapkan Bagaimana cara membuatnya Sekian dari saya Dan terima kasih